Tanggal 3 Oktober 1849, seorang jurnalis dari koran lokal Baltimore, Joseph Walker, pergi ke sebuah rumah minum. Saat mendekati gedung itu, dia melihat seorang pria berbaring di selokan. Walker mendatangi pria itu untuk menyadarkannya. Pakaian pria itu kotor, dia terlihat lusuh dan sedang bergumam sesuatu. Joseph menanyakan namanya, pria itu menjawab, Namaku Edgar Allan Poe. Semua hal seram, novel-novel detektif dan karya sains fiksi berasal dari Edgar Allan Poe. Dia menemukan genre baru yang menginspirasi ribuan penulis dan sutradara untuk menciptakan cerita-cerita menarik dan mengerikan. Dia adalah salah satu penulis paling terkenal di seluruh dunia, tapi sayangnya hidupnya kelam dan dramatis. Akhir hidupnya pun sekelam dan semisterius karya-karyanya. Edgar lahir dalam sebuah keluarga seniman teater pada tahun 1809 di Boston, Massachusetts. Tragedi pertama dalam hidupnya terjadi saat dia berusia 2 tahun. Dia menjadi yatim piatu pada usia itu karena ibunya sudah meninggal dan ayahnya meninggalkan keluarganya. Sepasang suami istri dari Richmond, John dan Francis Allen mengangkat Edgar sebagai anak dan John dianggap sebagai ayah angkat Edgar. John Allen bekerja sebagai pedagang, menghasilkan banyak uang dan membiayai pendidikan Edgar. Edgar juga belajar di Universitas Virginia, di sana dia senang sekali berjudi. Suatu hari, Edgar kalah telak. Dia nggak bisa bayar utang dan ayah angkatnya menolak membantunya. Karena utang-utangnya, biaya hidup Edgar dari ayah angkatnya diputus dan dia dibawa ke Richmond. Di sana, tragedi lain menimpannya. Penulis muda itu jatuh cinta pada seorang gadis cantik bernama Sarah Elmira Royster. Edgar ingin menikahinya, tapi dia memilih pria lain dan bertunangan. Hal itu menghancurkan hati Edgar dan mungkin ini adalah dorongan kuatnya untuk mulai menulis. Edgar suka sekali dengan penyair Inggris, Lord Byron, dan dia ingin menghasilkan uang dari puisi dan cerpen. Pada umur 18 tahun, Edgar pindah ke Boston dan menerbitkan buku pertamanya, Tamerlane and Other Poems. Karya ini nggak menghasilkan uang, buku itu gagal didistribusikan dan bahkan tidak diulas. Banyak sejarawan meragukan keberadaan buku ini, tapi mereka menemukan salinannya di Museum Inggris pada tahun 1876. Menurut catatan, ada sekitar 50 salinan buku Tamerlane and Other Poems, dan kini hanya tersisa 12. Ahli buku langka menganggap buku pertama Edgar Allan Poe sebagai salah satu salinan karya sastra Amerika paling berharga di abad ke-19. Tahun 2009, buku ini terjual dalam sebuah lelang seharga $662.000, dan salinan sebelumnya terjual seharga $225.000. Tapi Edgar nggak mendapat sepeserpun dari penjualan itu. Dia terjerumus utang dan gaya hidupnya buruk. Dia pun terus menulis cerita pendek, sampai akhirnya dia ikut wajib militer selama dua tahun. Setelah itu Edgar pergi ke New York. Kali ini dia mendapat pekerjaan sebagai kritikus di majalah lokal, di mana dia menulis banyak ulasan untuk karya penulis lain. Selama bekerja di sini, Edgar menciptakan gaya kritik yang tajam dalam literatur. Tapi, dia juga menulis puisi sendiri, dan suatu hari dia sukses. Tahun 1845, Edgar menulis puisi terkenalnya The Raven. Ini adalah kisah seorang pria yang mengalami cinta tak berbalas dan sedang mengobrol dengan seekor gagak di malam yang gelap. Puisi ini menjadikan Edgar seorang penyair terkenal. The Raven diterbitkan di hampir semua majalah dan koran Amerika, orang-orang di jalanan, mengenali Edgar Allan Poe, dan mengutip puisinya. Masyarakat kelas atas New York mengundangnya ke klub-klub pribadi, Edgar akhirnya terkenal. Dia sukses secara internasional. Tapi meski memiliki ketenaran yang diinginkan penulis manapun, dia tetap nggak punya banyak uang. Dia mendapat 9 sampai 15 dolar dari The Raven, dan upah sekitar 120 dolar untuk edisi yang diterbitkan. Oh iya, Edgar adalah penulis Amerika pertama yang mampu bertahan hidup dari uang yang dihasilkannya dari menulis. 15 dolar itu nggak banyak, bahkan di masanya saat itu. Tapi yang penting dari kesuksesannya adalah dia bisa terus maju dalam karirnya. Meski akhirnya mulai menghasilkan uang, dia masih tetap kesulitan membiayai hidupnya sendiri, belum lagi keluarganya. Ditambah lagi dia punya banyak utang, dia harus membayarkan uang ke orang yang diutanginya. Di awal tahun 1846, segalanya memburuk. Pertama dia kehilangan pekerjaan utamanya sebagai kritiku sastra. Majalah tempat dia bekerja bangkrut, dan Edgar sekali lagi kehabisan uang. Penghasilan utamanya waktu itu adalah memberi perkuliahan, orang-orang yang hadir senang dengan penampilan penulis yang cerdas dan berani itu. Dia mengkritik bisnis sastra yang berat sebelah dan penulis-penulis di zamannya. Dia juga mengadakan pertemuan puisi yang mengesankan ulasan penampilan Edgar selalu baik, tapi entah kenapa popularitas perkuliahan ini menurun seiring dengan harga tiketnya. Edgar bersama istri dan ibunya pindah ke Bronx, tempat tragedi lainnya terjadi. Virginia Poe, istri sang penyair, meninggal di usia 24 tahun. Katanya, Edgar nggak pernah pulih secara mental dari kehilangan ini. Edgar terus melanjutkan perkuliahan dan menulis cerpen, dia juga ingin menikah lagi untuk mengisi kekosongan hatinya. Mungkin karena itulah, dia masih sering mengunjungi rumah minum dan bar. Tanggal 27 September 1849, Edgar berangkat naik kapal dari Richmond, Virginia menuju Philadelphia. Dia ditugaskan untuk mengedit sekumpulan puisi oleh seorang penyair wanita dari Amerika. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi enam hari ke depan, tapi tanggal 3 Oktober, Dr. Joseph Snodgrass yang kenal dengan Edgar menerima surat dari jurnalis koran lokal Baltimore, Joseph Walker. Suratnya berisi, dia menemukan seorang pria yang berpakaian kotor berbaring di selokan. Pria itu tampak sedih dan berkata bahwa namanya adalah Edgar Allan Poe. Dr. Snodgrass terkejut karena Edgar seharusnya ada di Philadelphia mengedit puisi. Dr. Snodgrass langsung pergi dan menemui Edgar di rumah minum itu. Matanya kosong, dia mengatakan sesuatu yang nggak bisa dipahami, dan dia memakai pakaian orang lain. Sang dokter langsung mengirimnya ke rumah sakit, sementara Edgar nggak sadar. Dia mengumamkan sesuatu yang nggak bisa dimengerti, dan nggak bisa menjelaskan apa yang telah terjadi padanya. Dr. John Moran adalah satu-satunya orang yang berkomunikasi dengannya di saat-saat akhir hidupnya. Tanggal 7 Oktober 1849, Edgar Allan Poe meninggal dunia. Dr. Moran tidak bisa membuat diagnosis yang akurat. Menurut satu versi, sang penulis menderita rabies. Di abad ke-19, penyakit ini umum terjadi dan menyebabkan kebingungan serta halusinasi. Tapi versi ini simpang siur, orang yang sakit rabies biasanya takut air, sedangkan Edgar nggak ada masalah sama air. Versi lainnya mengatakan Edgar diserang oleh kakak-kakak Sarah Royster Shelton yang nggak merestui adiknya menikah dengan Edgar. Dia mungkin juga menderita cedera parah dan otaknya terganggu. Tapi kenapa dia mengenakan pakaian orang lain saat ditemukan? Edgar menyebut-nyebut nama Reynolds beberapa kali di malam terakhirnya, tapi tidak ada yang mengetahui siapa pria itu. Tahun 2006, para ilmuwan meneliti rambut Edgar dan menemukan kadar arsenik yang tinggi meski tidak kritis. Zat ini menyebabkan masalah hati dan penyakit lain, tapi bukan itu yang menjadi penyebab utama kematian Edgar. Analisis itu juga menunjukkan bahwa tak lama sebelum hari nahas itu, tingkat Merkuri di tubuh sang penulis naik sampai 264 persen. Merkuri bisa menyebabkan halusinasi dan kebingungan sesuai dengan tingkah aneh sang penulis. Zat logam keras ini berbahaya baginya, tapi bukan itu juga yang menjadi alasan akhir hidupnya. Salah satu penulis biografi Edgar mengklaim bahwa mungkin Edgar dirampok di dekat rumah minum tempat dia ditemukan. Tapi belum ada jawaban pasti, kematian Edgar Allan Poe sama misteriusnya seperti karya-karya sastranya. Sedihnya, salah satu pencipta genre detektif, sains fiksi dan horor ini gak pernah menerima upah yang layak untuk karyanya.